Pemakaian penggebekan dan penangkapan dilakukan tim Densus 88 anti-teror di wilayah Tangerang, Banten. Tiga rumah yang berada di kecamatan Pinang digeledah petugas dalam waktu yang berdekatan. Ya dimulai dari lokasi pertama di Jalan Gempol Raya Kunciran, petugas menggebek sebuah toko jahit yang ada di tepi Jalan Gempol. Di tempat ini petugas mengamankan sepasang suami istri. Selanjutnya petugas bergerak ke lokasi kedua yang hanya berjarak satu kilometer, tepatnya di perumahan Duta Bintaro. Di tempat ini petugas hanya mengamankan berkas-berkas jihad karena rumah tersebut dalam keadaan kosong. Ya kemudian petugas bergerak ke lokasi ketiga, yakni sebuah kamar mes di Jalan Delima, perumahan Kunciran Indah. Di sini petugas mengamankan seorang laki-laki berikut barang bukti busur panah dan buku jihad. Ya usaha penggeledahan polisi beri garis polisi di sekitar lokasi, pemilik mes tidak menyangka apre yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kebab tersebut sebagai seorang yang miliki pemahaman radikal. Namanya Anto itu lupa gak? Gak curiga awal-awalnya. Oh enggak, orang biasa-biasa aja gak ada aktivitas apa kan. Kan waktu diterima riput misalnya ya dari anak saya juga pakai persyaratan, tidak ikut organisasi terlarang, ini-ini kan mungkin suatu kenyataan. Jadi ya kalau kegiatan di luar itu misalnya ada yang di luar apa yang kita minta ya gak tahu kan anak saya.